Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Yocelnia hari ini aku akan masak bolu tape pertama kita akan lelehkan terlebih dahulu margarin sebanyak 50 gram setelah meleleh kita dinginkan haluskan tepe singkong sebanyak 100 gram ini buang tulangnya ya aku tidak pakai susu kental manis karena singkongnya udah lembut jadi kalau misalkan singkongnya masih keras boleh ditambahkan 1 saset susu kental manis ya masukkan dua butir telur lalu tambahkan 80 gram gula pasir selanjutnya tambahkan setengah sendok teh SP lalu kita akan mixer dengan kecepatan tinggi mixer sampai putih berjejak seperti ini ya kalau udah seperti ini kita akan lanjut tambahkan setengah sendok teh baking powder ini aku saring dulu ya biar nggak ada gerindil gerindilannya lanjut kita tambahkan 100 gram tepung terigu ini aku ayak aduk tepungnya pakai mixer diaduknya sebentar aja asal rata lanjut kita akan masukkan tape yang udah kita haluskan tadi kita aduk kembali pakai mixer aduknya sebentar aja ya terakhir kita akan masukkan margarin yang sudah cair ini juga akan kita aduk sebentar aja ya biar aduk biar adonannya bener-bener tersampur rata kita akan aduk kembali pakai spatula ya 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 selanjutnya selanjutnya cetakan ini udah aku kasih margarin kita akan taburkan tepung terigu biar adonannya tidak lengket tuang adonan ke dalam cetakan kue ya 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 selamat menikmati lalu ratakan adonannya dengan spatula lanjut aku akan kasih topping keju ini kejunya aku parut jadi ukuran kejunya itu setengah batang kalau misalkan suka keju juga boleh satu batang dan boleh ditambahkan sama almond juga kalau ada kita akan panggang adonan dengan suhu 170 darjat dengan waktu 30 menit dan api atas bawah ini adonannya udah mateng kita akan angkat pindahkan bolunya ke piring nah ini bolu tapenya udah jadi ini bolu tapenya ini bener-bener lembut rasanya enak rasa tapenya juga berasa dan kejunya ini gak kering jadi ini enak banget selamat mencoba ya